Pemirsa apel kegiatan padat karya tunai kali bersih Rabu pagi dilaksanakan di kawasan kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah kecamatan Alambarajo berharap kegiatan tersebut terus dapat digulirkan. Bertempat di Kompleks Perumahan Garuda III, Kelurahan Alambarajo, Kota Jambi, pelaksanaan apel pembukaan program pemerintah Kota Jambi padat karya kali bersih tahun 2021 resmi dilaksanakan. Salah satu tujuan dari program yang dibuat pemerintah melalui Dinas PUPR Kota Jambi ini adalah guna mengantisipasi terjadinya banjir atau genangan air. Camat Alambarajo melalui kasih PMK Kecamatan Alambarajo Riki Oktavianus Lubis, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Jambi atas dilaksanakannya program pakar kasih di kawasan Kecamatan Alambarajo, yang mana program pakar kasih ini juga dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, pakar kasih Kecamatan ini itu sangat membantu masyarakat yang mana kali-kali banyak dibersihkan, yang kotor, yang sering, kalau hujan sering terjadi banjir. Alhamdulillah, adanya kegiat ini itu mengurangi banjir. Untuk di Alambarajo sendiri bang, berapa titik bang? Kalau di Alambarajo ini ada lima titik, lima kelurahan, kelurahan Beliung, Rawasali, Bagan Peti, Kenal Besar, dan Mayang. Saya harapkan ke depan, ya mungkin ini harus terus berjalan untuk masyarakat mengatasi banjir. Dengan program pakar kasih ini, pemerintah Kecamatan Alambarajo berharap program pakar kasih tersebut dapat terus berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya, agar meminimalisir terjadinya banjir di wilayah kota Jambi, khususnya di kelurahan Alambarajo. Lelis Carlina, Jek TV, melaporkan.